Intro Baik, masih bersama kami berdua Tropika Haseholan dan juga Liz Dewanto ya Baik, masih di WIB waktu Indonesia bercanda Dan sekarang saatnya kita akan memasuki tantangan selanjutnya Ini adalah quiz selanjutnya Dimana tadi mereka kan kita uji Ke tingkat kekritisan dan kecerdasannya Kalau sekarang lebih ke Analisa Karena kita akan mainkan yang namanya quiz psikologi Dijelaskan Aturannya masih tidak berbeda dengan DTS Satu jawaban benar nilai 100 Menjawab salah tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Dan mengganggu ketertiban quiz kurangi 50 Nah ini ada kategori-kategori Ada 4 Kita beri kesempatan Kembali lagi kepada tim B untuk memilih kategori yang mana Satu, dua, tiga, atau empat Satu 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 Ada kategori apakah di nomor satu Buru-buru Oke Hati-hati Buru-buru bisa membuat kita menjadi tidak santai Dengarkan perhatikan baik-baik gestur dan juga body language dari calon Silahkan Dalam ajang lomba lari yang diikuti binatang-binatang Singa berlari dengan kecepatan 80 km per jam Landak Dengan kecepatan 60 km per jam Singa 80 landak Sementara Serigala berlari dengan kecepatan 70 km per jam Pertanyaannya Siapakah Yang menjuarai lomba lari ini Tim B Yang pertama masuk dari Sfinis Ya Harusnya memang si Singa Tapi kan karena si Serigala dimakan sama Singa Pasti Nah si Singa makan landak gak gitu Ini gak bisa makan landak Gak bisa makan landak berarti Ini kena ini makan Landak berarti juaranya Landak Langga Logika Menggunakan logika terbalik ya Iya Oke Apakah betul landak yang akan jadi juara Ternyata bukan Oke Serigala Serigala Oke Singa berapa 80 km per jam Landak Landak 60 km per jam Terus Serigala 70 km per jam Yang juara Serigala Alasannya Singa kan 80 Iya Cepat dia larikan Yang dia dapat duluan itu adalah Landak Iya Dia lagi sibuk sama landak Serigala Bebas Seperti cerita si Kancil sama Kura-Kura ya Jadi Singa sedang teralihkan dengan landak Sebentar Dia teralihkan Sudah berapa lama kamu sekelas dengan Singa Sepertinya bisa memahami banget ya Jadi jawabannya adalah Serigala Apakah itu jawabannya benar Alasannya Seperti dijelaskan tadi Serigala yang akan juara Apakah benar Salah Sayang sekali Penonton saya kira Ya tinggal satu tadi Singa Singa Jawabannya Singa Salah Tuh Baik dan ternyata jawabannya apa sih Cak Pertanyaan apa dong Pemenangnya adalah yang juara pertama itu Tidak ada yang menang Gimana pertanyaannya Karena Pertanyaannya gimana Tidak coba ulangi lagi pertanyaannya Sedera dalam ajang lomba lari yang diikuti binatang-binatang Sehingga berlari dengan kecepatan 80 km per jam Landak 60 km per jam Sementara Serigala 70 km per jam Siapa yang menjuari lomba lari ini Siapa cuman ada tiga tadi Tidak ikutan mereka kan binatang-binatang katanya Tidak ada yang menang Alasannya Loh Yang ikut pada bupar Gimana maksudnya Anda pernah ada lomba lari Yang ikut misalnya seribu-duaribu orang gitu Terus di belakangnya diikuti seribu Apa gak buka itu lombanya Iya sih Tapi guys Saya boleh dikasih contoh ini Peristiwanya dimana ini Diceritakan gak Peristiwanya dimana ini Tapi memang mengerikan ya Perhatikan Sejak kapan ada lomba lari diikutin binatang di belakangnya Makanya Kalau sampai terjadi itu inilah yang terjadi Itu dimana kejadiannya Kan saya tidak menyebutkan dalam lomba lari bukan peserta loh itu Serigala itu bukan peserta Pesertanya orang Pesertanya orang lomba lari Di belakang dikubisinya Serigala Puya Iya betul Pak, Pak Diikuti Pak, kenapa tidak sekalian diikuti makhluk-kalus aja Pak Jadi jawabannya buba Bumba Bumba Ada yang menang-menangnya Bumba Jadi jangan kan Panitianya yang digara speedy saja Belum tentu masih ada di tempat Mending kalau cuma singa Anda serigala juga Takut banget ya Pak Udah kita lupakan itulah Itu seperti kejadian suram Kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya Pak Baik Bisa dipahami ya Iya Baik soal selanjutnya silahkan Kalau ini sederhana Tim A mau pilih mana? Tiga Tiga Budi Mengendari motor 200 cc dengan kecepatan 150 km per jam Sementara Wawan Ini mengendari bebek buatan Uganda Uganda Bebek juga Bebek kok dari Uganda sih Ya Ya Lawan tadi ya Bebeknya buatan Uganda Kecepatan 100 km per jam Bayangkan 200 km 150 100 km Sementara itu di depan Ada seorang polisi yang melihat mereka Nah bodoh lah pokoknya Jira-jira 10 km Mau mengalihkan perhatian Mau mengalihkan perhatian Pokoknya kita khutus yang tiga orang Pertanyaannya Siapakah Di antara mereka yang Paling cepat putar balik Balik arah Balik arah Balik arah Balik arah Tadi naik Tadi naik Tadi naik Yang dari Uganda itu naik bebek apa? Naik motor bebek Naik apa? Motor bebek Namanya bebek kecepatan 100 km Siapa yang Ayo pilih yang menaik Harusnya dari kecepatan sama jenis motor bisa diukur sih Siapa yang paling cepat putar balik Polisinya Alasannya Yang lain dari tadi tidak terlibat Kali ini dia harus terlibat Iya benar Iya kan? Polisinya Tadi cewek lewat aja gak diurusin Sekarang kayaknya polisinya mau ngurus Polisinya yang paling cepat putar balik Karena Yang lainnya terlalu kenceng Iya Saya jawab Ini kayaknya gak ada yang belok nih pak Ada yang muter balik Karena polisinya Mungkin polisi tidur Atau Iya Mungkin polisinya juga patung pak Kan ada tuh polisi patung Patung polisi Patung polisi Itu dibuat oleh orang Tim B menjawab tidak ada yang putar balik Tim A Tim A menjawab Polisinya yang putar balik Polisinya alasannya Karena dia melihat ada bawa panliar Lihat dia sebagai penegak hukum harus menegakkan hukum lah Gak boleh orang bawa panliar Terus? Terus kenapa Kita putar balik Mengejar Baik kita kunci jawabannya Apa-apaan? Gimana sih? Dikunci gak mau Gak gila Supaya gak ada lagi Jawaban Baik Kita kunci dan jawabannya Jawabannya adalah yang benar Yang putar balik pertama kali adalah Setelah yang satu ini Akhirnya kita bersama Setelah menanti lama Semoga selalu terjaga Jarod Jaya Pulidayat Dari nama itu Pak Saya berkesimpulan pertama Bapak ini lebih banyak dibanggil Pak Jarod Ada berubah gak mulai Dari kecil sampai gede itu Tetap gak ada berubah Tetap dibanggil Jarod Betul begitu Pak Karena berubahnya ada Paknya setelah Oh Ayo